Intro Untuk memberikan paling hukum pada profesi bidan di Indonesia khususnya untuk memberi jaminan pemerataan kesejahteraan Badan legislasi DPRRI segera melakukan pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripunan DPRRI terhadap rancangan undang-undang kebidanan Wakil Ketua Balik DPRRI Toto Darianto mengatakan rancangan undang-undang kebidanan harus segera disahkan menjadi undang-undang Karena undang-undang tersebut akan menjadi paling hukum bagi pemerintah dalam melakukan distribusi tenaga bidan hingga ke pelosok daerah di Indonesia Bidan merupakan profesi yang sangat penting dan ujung tombak bagi keselamatan ibu dan bayi di daerah terpencil Termasuk paling hukum kalau nanti bidang-bidang PTT itu harus diberi bisa diangkat menjadi PNS Jadi termasuk di dalamnya dan itu menurut saya penting karena bidan kan punya tugas yang sangat vital Mereka perlu ada jaminan di dalam profesinya kemudian juga menemukan tanggung jawab Sementara itu anggota badan legislasi Abidin Fikri menyampaikan saat ini angka kematian ibu dan bayi di daerah terpencil di Indonesia sangat tinggi Karena tidak adanya tenaga profesional kesehatan yang masuk hingga ke daerah pelosok Dengan adanya undang-undang kebidanan penyebaran tenaga bidan akan semakin merata hingga ke seluruh daerah Dan juga yang berkaitan dengan praktek di lapangan yang kita ketahui bahwa bidan PTT pusat sejumlah 42.033 orang itu sekarang belum semuanya diangkat Masih ada yang tidak diangkat berkaitan dengan undang-undang ASN karena lebih umur dari 35 tahun Hilman Hidayat dan Kristiyo, TVR Parlemen, laporkan